Iis Dahlia tolak mentah-mentah puluhan ojol yang satroni rumah mewahnya. Tetangga bongkar tabiat asli sang pedangdut. Hai Sobat Grid, pedangdut Iis Dahlia kembali menjadi pemberitaan nih. Sebanyak 50 ojol yang tergabung dalam komunitas ojek online gerakan aksi roda 2 atau garda mendatangi rumah mewah Iis Dahlia pada 27 Desember 2019. Namun, selain kasus tersebut, rupanya tetangga justru membongkar tabiat Iis Dahlia ketika berada di rumah. Komunitas Garda ini mengaku kurang puas dengan klarifikasi terbuka Iis Dahlia yang disampaikan melalui media sosial beberapa waktu lalu. 50 pengemudi ojol yang tergabung dalam komunitas Garda itu pun tiba di rumah Iis pada pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Diberitakan Grid.id sebelumnya, ketua komunitas Garda yaitu Igun Wicaksono mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke rumah sang pedangdut untuk menyampaikan surat somasi kedua. Pasalnya, komunitas Garda merasa kurang puas dengan respon Iis Dahlia. Selain itu, pihak komunitas Garda menegaskan bahwa pihak Iis belum memberikan jawaban untuk surat klarifikasi yang pertama. Karena gini, kita sudah kirim surat klarifikasi pertama. Di surat klarifikasi pertama belum ada jawaban dari Mbak Iis Dahlia. Sehingga batas waktu hingga kemarin tanggal 24 Desember. Namun, kita berikan, masih berikan tentang waktu ya, tanggal 27 ini baru kita kirimkan yang kedua. Kita berharap Mbak Iis Dahlia untuk yang surat kedua ini, klarifikasi kedua, itu bisa dijawab dengan baik, ya kan. Kita ingin selesaikan semua secara baik. Kita menunggu itikat baiknya dari Mbak Iis Dahlia. Para pemudi ojol ini meminta Iis untuk membuat surat tertulis kepada pihaknya. Ya, itu kan silakan. Mbak Iis Dahlia mau menyampaikan lewat mana, silakan. Namun, silakan juga untuk menjawab surat dari kami. Kami dua kali ini sudah menyurunkan surat. Yang pertama dan yang kedua hari ini, kita inginkan juga dijawab secara persurat kepada kuasa hukum kita. Komunitas tersebut mengungkapkan, Iis harus mengklarifikasi permintaan maaf secara tertulis. Komunitas Garda ingin, permasalahan ini diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan. Agar permasalahan dengan kami, para ojek online, dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan baik. Melansir laman Warta Kota, Minggu 29 Desember 2019, aksi puluhan pengemudi ojol yang memadati rumah pedangdut 47 tahun itu menyita perhatian para tetangga. Seorang warga pun sampai ada yang penasaran hingga menanyakan kepada salah seorang wartawan. Tetangga Iis tersebut lantas bertanya, apakah Iis tak mau menemui demonstran yang kehujanan tersebut? Namun, saat mendapat jawaban dari wartawan, tetangga Iis sampai keheranan. Tetangga Iis lebih heran lagi ketika wartawan tak dibiarkan berteduh di rumahnya. Pasalnya, di rumah sang pedangdut yang ditaksir mencapai 17 miliar itu, terdapat kanopi yang cukup besar dan bisa menampung beberapa orang. Heran dengan kelakuan sang pedangdut, sang tetangga pun tak segan membongkar tabiat asli Iis. Iis dan keluarga yang belum genap setahun tinggal di lingkungan barunya itu, disebut kurang bergaul dengan para tetangga. Salah seorang warga tersebut mengatakan jika Iis baru pindah sebelum lebaran tahun lalu. Namun, keluarga Iis seperti orang yang tak mau kenal tetangga. Ungkap salah satu warga tersebut.